Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, walaupun kalian di mana berada dan dalam keadaan apapun jangan lupa tekan loncengnya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Hai guys, hari ini saya mau masak ayam jahe, disini ada ayam ya guys, ini ayam ada 4 paha dengan besar sekali ya guys ini 4 paha yang besar sekali dengan yang besarnya ya, saya tak tahu panggil macam mana ya guys dan disini ada bahan-bahannya, disini ada jahe, ini 1 inci lebih sedikit ya guys dan disini ada bawang putih, ini 5 biji ya guys, 5 biji dan disini juga ada bawang daun, ini bawang daunnya ya guys, saya letakkan 4 batang yang ukuran kecil hanya ini bahan-bahannya ya guys, ini ayam jahe sangat simple, tetapi rasanya sangat enak dan disini juga saya sudah letakkan kicap hitam ya guys, kicap hitam dan juga kicap masin, lada bubuk dan juga tepung jagung, sos tiram, ini saya sudah masukkan ya guys, jadi saya sudah siap seperti ini hanya ini saja ya guys dan sekarang kita mulai akan memasak ya guys, ini memang betul-betul sangat simple dan rasanya sangat enak ya guys, mari kita masak sama-sama sekarang saya akan masukkan minyak ini minyak secukupnya aja ya guys bila minyaknya sudah panas, saya akan masukkan jahe dan bawang putih ini jahe nya, kulitnya saya tidak buang ya guys karena kalau buang, nasi orang mencetak panas ya guys, jadi saya tidak buang putih ini kulitnya sangat bermanfaat, sekarang ini bila aromanya sudah sangat wangi dan sudah layuk, kita akan masukkan ayam ya guys sekarang saya akan masukkan ayam kita aduk-aduk terus seperti ini sampai setengah masa hari ini, saya akan masukkan ayam setengah 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 Ini kalau yang suka pedas boleh tambahkan ciri ya guys Saya akan masukkan sedikit air karena di bawahnya sudah agak gosong Jadi saya akan masukkan sedikit air Ini sangat simple ya guys, ini betul-betul sangat pintar Tapi rasanya memang sangat pedas ya guys Bila sudah setengah masak seperti ini, saya akan masukkan air lagi Ini itu selera ya guys, kalau mau kuahnya banyak boleh ditangan air banyak Kalau kuahnya mau sedikit, kita letakkan air sedikit ya guys Ini bahan-bahannya, saya cuma letakkan kicap hitam pekat Ini secukupnya saja ya guys, itu selera kicap hitam pekatnya ya guys Dan juga ada kicap masin, sos tiram Dan juga ada perasa ya guys, saya menggunakan perasa kaltu ayam bumbu Saya akan masukkan sedikit air lagi ya guys Saya akan ada kuah sedikit ya, tidak terlalu kering Dan sekarang saya akan cicipi rasanya bagaimana, kalau kurang kita boleh tambahkan lagi Ini tidak cukup masin ya guys Saya akan tambahkan kicap masin Ini kicapnya tinggal sedikit ya guys Saya akan tambahkan kicap masin Ini ikut selera masing-masing ya guys, masinnya kayak gimana Dan saya akan cicipi lagi ya, takut nanti tidak cukup rasa masinnya Dan saya akan letakkan gula sedikit ya guys Dia lebih sedap ya, setengah sendok teh, setengah sendok teh ya guys Kalau yang tidak suka gula, jangan diletakkan ya guys Ini ikut selera masing-masingnya Dan ini rasanya juga sudah cukup Dan yang terakhir sekali, saya akan masukkan daun bawang Biar lebih wangi ya guys Ada daun bawang Tapi ini biasa anak-anak tidak suka makan ya guys Ini daun bawang ini Tapi kalau tidak letakkan, tidak kurang wangi ya Jadi saya letakkan daun bawang Dia akan lebih wangi Ini masakan paling cepat ya guys Ini paling cepat Memang sangat sedap Ini anak-anak pun sangat suka makan Kalian semua boleh coba di rumah Kalau mau masak yang sangat cepat Sangat simple Ini ya guys Ayam jahe Ayam jahe ini memang sangat cepat Karena dumbunya tidak terlalu banyak Tidak terlalu hebat ya guys Dan yang terakhir sekali ya guys Ada lagi Ini air jagung Ini saya menggunakan air tepung jagung ya guys Karena air tepung ubi kayu saya sudah habis Jadi kebetulan ada tepung jagung Jadi saya menggunakan tepung jagung Kita tuankan Biar agak pekat ya Ini saya masukkan 2 sendok makan tepung jagung ya guys Jadi ini kuahnya agak pekat Jadi ini kuahnya agak pekat Dia agak pekat ya guys Kalau yang suka pekat lagi Boleh tambahkan lagi tepung jagungnya Ini ayamnya sudah siap ya guys Selamat mencoba ya guys Mata videonya agak sengi-sengi ya guys Mata videonya agak sengi-sengi ya guys